Oke, selain gue share pengalaman pake Xiaomi 14 reguler ini, gue juga bakal bandingin sama Xiaomi 14 Pro dari sisi performance, baterai, dan kamera. Tapi, ada satu berita buruk buat kita semua. Masalah suhu. Iya, berita yang kalian lihat itu bener. Tapi dengerin penjelasan lengkap gue dulu ya tentang ini. Oke, ekspres aja ya. Yang ngebedain box Xiaomi 14 ini adalah warna dasarnya yang putih dan ternyata gak disediain tempat buat buka plastik luarnya, eih. Disitu sama, ada kotak lagi yang isinya SIM ejector, kertas terlupakan, dan casing yang bukan transparan lagi. Ini HP-nya, dan terakhir chargeran di Xiaomi 14 ini 90W ya dengan kabel Type-A ke Type-C. Pas dengerin langsung disamut sama Xiaomi HyperOS yang secara singkat udah gue review di video ini nih. Dan setelah kelar setup, storage-nya udah kemakan 26,1GB. Dan langsung cus kita update software-nya. Impresi gue tentang HP ini punya ukuran yang pas buat sebuah HP compact. Pengalaman ngetik pun cukup nyaman ya. Gak kesempitan kayak layar 5,9-inch-nya Zenfone. Walaupun untuk navigasi satu tangan, khususnya menjangkau bagian atas apalagi pojoknya, sedikit lebih enak di Zenfone. Cuman buat gue sendiri, untuk ngelakuin itu, udah terbiasa pake dua tangan sih dan gak ada masalah sejauh ini. Sisanya, HP ini mirip kayak 14 Pro. Yang ngebedain itu ya tentu ukurannya lebih kecil, dengan layar flat 6,36-inch. Dan material belakangnya ini ada semi-semi kayak kulit buatan lho. Terus untuk warna, si pink ini juga cakep kok. Bukan pink yang menor. Mirip banget sama S23 regular 2. Secara ukuran, kalau dibanding sama S23, Xiaomi 14 ini lebih tinggi dan lebaran dikit ya. Buat beratnya, masih di bawah 200 gram, tepatnya 188, dengan tebal 8,28 mili. Lanjut ke spesifikasi, yang lengkapnya gue kasih liat sekilas di sini aja ya, kalian bisa stop kalau mau liat lebih lama. Nah, sekarang kita fokus kebedanya aja dengan 14 Pro. Mulai dari layarnya yang jelas lebih gede ya, 6,73 inch. Bukan layar flat, tapi ada lengkungan dikit di keempat sisinya. Habis itu resolusi 2K dengan refresh rate, touch sampling, dan tingkat kecerahan maksimal yang sama. Nah, terus yang membedakan di sini adalah perlindungan layarnya pakai buatan sendiri nih, yaitu Xiaomi Ceramic Glass. Yang katanya 10 kali lebih kuat lho kalau jatuh, dan 1,25 kali lebih tahan dari goresan. Buat performa, sama kayak Snapdragon 8 Gen 3, terus baterai 4880 mAh yang support 120W charging. Ada wireless charging dan reverse wirelessnya juga. Terus buat kamera, sebagian besar sama sih, tapi untuk lensa utamanya dia punya variable aperture dari f1.42 ke f4.0. Habis itu ultrawide di Pro-nya itu ber-autofocus, sedangkan di 14 biasa nggak ada. Terakhir, dari sisi port USB di 14 Pro ini yang 3.2 Gen 2 ya, dengan kecepatan transfer 2x lipat di 10 Gbps. Yang mana gue sempat tes untuk transfer data sekitar 1,5 Gb, membutuhkan waktu 10 detik di 14 Pro, dan 13 detik di 14 biasa. Nggak terlalu jauh ya. Terus gue coba di file 14 Gigaan, butuh waktu 1 menit 55 detik di 14 biasa, dan 1 menit 33 detik di 14 Pro. Selisih 22 detik yang menurut gue nggak beda terlalu jauh juga. Keduanya udah sama-sama cepet. Oke, sampai juga kita ke menu utama, yang mana gue lakuin mini tawaran chipset, di mana gue jalanin 3x Antutu berturut-turut, GeekGest, dan 3DMark. Sebelumnya gue pastiin dulu ya, kalau suhu kedua hape ini cukup normal di 32an derajat. Baterai dan settingan buat ketiga hape ini udah sama juga, termaksud update software terbaru, refresh rate 120Hz, dan performance mode-nya udah gue aktifin. Untuk tes pertama, cukup mengejutkan dari sisi suhu, langsung naik ke 46,3 derajat di 14 Pro, dan 14-nya reguler sedikit lebih panas di 47,5. Yang mana ini wajar ya, karena permukaan buat menyalurkan panasnya lebih kecil dibanding 14 Pro. Untuk skor 14 Pro sendiri sedikit lebih baik di 1,97 juta berbanding 1,91 juta di 14 reguler. Untuk baterai 14 Pro lebih awet, bisa jadi karena kapasitas baterainya yang lebih besar juga. Lanjut ke dua tes terakhir yang suhunya mendekati 50 derajat. Emang berasa panas banget sih kalau gue sentuh gini. Dan ini ingetin gue ke tes gaming di 14 Pro sebelumnya. Ada yang aneh, karena hitungannya masih panas normal di 41an derajat. Nanti kita bahas ini sesaat lagi. Untuk penurunan performa cukup tinggi di Xiaomi 14, dari 1,9 juta ke 1,4 juta. Atau sekitar seperempatnya nih. Sedangkan 14 Pro termasuk tinggi juga loh, berkurang hampir 20%. Terus kalau dilihat di dua tes terakhir, kenapa suhu 14 Pro lebih tinggi? Menurut gue, mungkin performasinya masih digeber nih. Jadi penurunan skornya nggak terlalu jomplang dibanding 14 reguler yang tampaknya udah mulai ditahan. Lanjut ke tes Geekbench 6 yang dari sisi suhu aman-aman aja di 36an derajat. Punya skor yang sama-sama tinggi dengan selisih mirip-mirip. Ya, tinggian dikit di 14 reguler. Dan terakhir, ini yang bikin gue nggak bisa ber-work-work nih. 3DMark Wild Life Stress Test selama 20 menit yang punya suhu mencapai 55 derajat di 14 reguler dan 54 derajat di 14 Pro. Serius, panas banget ini. Tanpa disentuh, hawanya aja udah berasa. Cuma emang punya skor yang tinggi ya, dengan stabilisasi oke aja di 72-73an derajat. Total untuk baterai, Xiaomi 14 tersisa 61%, sedangkan 14 Pro 67%. Ya, terlihat mengerikan ya. Tapi, tapi, mesti selalu diingat, hasil benchmark ini nggak merepresentasikan penggunaan normal sehari-hari ya. Ini bener-bener skenario di mana hape ini di-push ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk penggunaan reel-nya bisa kita lihat di konten gue sehari bersama. Tapi gue belum tahu sih bakal bikin apa kagak. Habis belum jelas juga bakal dijual global apa nggak, khususnya Indonesia nih. Oke, masih ada satu lagi yang mesti kita bahas biar lebih clear, yaitu, gaming. Jadi sebenernya pas gue bikin video Xiaomi 14 Pro kemarin, gue juga sekalian tes gaming di 14 reguler. Dan hasilnya mirip kok dengan 14 Pro. Untuk tes Genshin Impact Hi-S60 selama 20-an menit, dengan performance mode-nya on, 59,6 di 14 Pro, dan 59,7 di 14 reguler. Suhunya emang lebih tinggian dikit di 14 reguler ya, 41,6 bagian depan dan 44 bagian belakang. Panas, tapi belum yang sampai nyerempet 50 derajat. Nah, setelah gue lakuin tes benchmark barusan, dan tahu hasilnya, gue jadi bingung. Apa tes gaming sebelumnya ada yang salah? Akhirnya ya gue tes ulang nih, dengan pengetesan Genshin Impact gue kayak biasa. Dan hasilnya masih mirip kok. Main sekitar 20-an menit, baterai sama-sama berkurang 10%, dengan suhu 42 derajat di depan, dan 43 derajat di belakang. Dengan fps rata-rata di 59,6. Oh iya, banyak juga yang kepo gue ngetes ini pake tools apa. Namanya PerfDock ya, disini real-time fps-nya bisa ketahuan, kapan lagi drop atau stabil. Habis itu setelah kelar pun, disuguhi grafik yang lengkap banget. Yang jelas ada fps, CPU, baterai, sampai network data juga. Buat kalian yang kepo, bisa cus cek detailnya di deskripsi. Oke oke, kita balik lagi ke hasil tes performance sama gaming tadi. Yang menurut gue, lebih ke aplikasi benchmark Antutu dan 3DMarknya gak sih, yang gak di limit sama Xiaomi. Buktinya Geekbench aja bisa aman banget, dan tes gamingnya punya suhu yang panas wajar, dengan fps yang tinggi. Nanti coba gue pantau ya, setelah beberapa lama masih kejadian apa enggak. Atau mungkin, kalau teman-teman pada minat, gue bisa bikinin konten full tawuran chipset, sekalian bandingin sama HP lain. Disana selain tes benchmark, gue ada jalanin aplikasi keseharian, kayak misalnya nonton YouTube, recording video, download, sampai rendering. Jadi bisa tau panas atau enggak. Kalau setuju, coba kasih tau gue dengan like video ini ya. Thank you. Untuk kamera, kalau dilihat sekilas mirip-mirip ya, mulai dari ultrawide, wide, sampai telephoto. Cuma ada beberapa perbedaan nih, diantaranya buat maksimum zoom foto Xiaomi 14, mentok di 60x, sedangkan 14 Pro 70x. Habis itu beberapa kali, HDR selfie di Xiaomi 14 reguler gak ketrigger. Terlihat dari beberapa foto di sini nih. Cuma buat objek gue sendiri sama-sama baik. Terus untuk lensa utama, sebenarnya secara natural bokeh gak terlalu beda jauh ya. Cuma di 14 reguler gak punya fleksibilitas buat atur aperture-nya, jadi gak terlalu bokeh. Cuma gue jarang pake fitur ini di 14 Pro juga sih. Biasa dibiarin auto aja. Habis itu perlu diinget, ultrawide di 14 reguler gak ada autofocus. Jadi dalam jarak yang deket banget, 14 reguler bakal ngeblur. Beda sama 14 Pro yang bisa ganti ke ultrawide. Dari sisi settingan pun gak ada di sini ya, cuma ada adaptive telephoto. Buat video juga mirip-mirip, terutama buat selfie-nya. Tapi untuk kamera belakang, perpindahan lensa wide ke ultrawide lebih konsisten warnanya di 14 reguler. Untuk 14 Pro terlihat sedikit perubahan dari hijau yang agak kekuningan, jadi hijau yang ada begitu untuk rumput. Terakhir buat zoom, walaupun sama-sama mentok di 15 kali, tapi gue berasa zoom di 14 Pro sedikit lebih bersih dibanding 14 reguler. Sejauh ini, itu aja sih yang gue ketemu, dan gue bisa bilang bukan perbedaan yang signifikan. Hape ini punya 4 warna ya, ada item, putih, pink, sama hijau. Untuk harganya sendiri mulai dari 8,7 juta dengan varian 8 plus 256. Dia juga punya varian 16 plus 1 tera seharga 10,9 juta. Cuman pertanyaannya, apakah keluar di Indonesia? Feeling gue sih mungkin gak dua-duanya ya, cuma semoga salah nih. Tapi ada juga beberapa temen yang komen kalau yang keluar justru Xiaomi 14 doang, yang pro gak masuk nih. Menurut gue kalau bener, ini keputusan yang bagus sih, karena pesaing hape compact level flagship juga gak banyak. Misalnya kayak Samsung S23 regular atau Zenfone 10 kali ya. S23 menurut gue buat orang yang punya dana lebih dengan nama besar Samsung-nya. Tapi buat yang mepet di bawah 10 juta, Xiaomi 14 pilihan yang bagus sih. Kalau dibanding sama Zenfone, tinggal nabung sekitar sejuta bisa dapet layar yang lebih pas. Buat gue 5,9 inch di Zenfone itu kekecilan. Abis itu dapet chipset Snapdragon terbaik saat ini, kamera Leica, dan lain sebagainya. Dan kalau 14 Pro dipaksain keluar, mungkin ada yang beli. Tapi gak yakin juga bakal laris ya, karena saingannya pun banyak buat hape sejenis dengan harga di atas 10 juta. Eh, tapi ini cuma software-nya gue aja loh, bisa salah. Coba temen-temen boleh share pendapatnya dong. Gue yakin pasti ada hal-hal yang gue gak kepikiran dari komen-komen kalian. Dan terakhir, channel ini bentar lagi mau ke 500 ribu subscriber guys. Semoga aja akhir bulan bisa kesampean. Jadi, buat yang belum subscribe, gak usah ragu ya buat subs. Karena gue lagi semangat-semangatnya buat kejar target ke 1 juta subscriber. Mohon dukungannya ya. Thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. 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 selamat menikmati